Intro Nah, kemarin di video sebelumnya kan kalian sempat melihat ada cupi garung ketika saya sedang ngobrol atau chatting pakai HP itu ya Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apakah pesanan itu? Pesanan itu adalah cakram depan bro ya Cakram depan facepa saya ya Nah, nanti akan saya jelaskan ya kenapa kok cakram depan facepa lagi ya Apakah saya facepa-nya baru atau cakram facepa saya yang sekarang saya pakai itu rusak atau apa Nah, itu nanti akan saya jelaskan ya Mendekati rumahnya Pak Yanto Si Raja Cakram Banjarnegara Ini Pak Yanto, kalau kalian penasaran sama orang yang bikin cakram-cakram Nah, ini Pak Yanto, kalau selebar videonya langsung SMS-nya Terimakasih yang baik Tapi, orang-orang yang baru melayani Cakram asfal, itu Pada langsung telepon Hehehe Kalau orang-orang yang terlayani, nggak berarti suka orang-orang benar Pokoknya terbukti buat turing sampai kemanapun ya Jalan rusak, jalan asfal, anti pecah Motornya itu motornya injeksi Wah, itu betul Orang, pokoknya itu orang-orang, oh ya Itu facepa injeksi ya Satu-satunya di Indonesia Hahaha Facepa injeksi Komplit pokoknya ini Trotel by wire Injeksi Terus, kopling hidrolis Cakram Cakram depan-belakang Ini depannya ABS Depan-belakang ABS Sangar Modul ABS ya CBR Ini Modul ABS Ini Modul ABS Bukan CBR Iya, CBR CBR sih nganyar Itu CBR Lawas Oh, CBR Lawas Oh, CBR Lawas Full injeksi WESPA Dua tak Langsamnya berat banget Oh, langsamnya berat ya Ini mana akut sensornya banyata Eh Sensor Sensor Sensornya Elektrik Trotel Ini, kalian kalau melihat Selamat datang Rekan skuteris Se-Indonesia Facepa Mania Jelajah Negeri Jadi Pak Rianto ini udah Finis semua ya Indonesia Pak Rianto Finis Dua puluh empat provinsi Sebilan batas terluar Indonesia Berarti Termasuk luar negeri itu ya Batas luar negeri Indonesia ya Itu udah finish semua ini Pak Rianto ini Ini dokumentasinya dipajang di sini Ini saya disuruh masuk ini Disuruh ngapain saya kurang tahu Oh, ini ini Foto-foto dari Tiga puluh empat provinsi Yang sempat diabadikan Ini Ini foto-foto dia Ketika Apa itu Berada di provinsi mana Atau di tapal batas Luar negeri mana Gitu Ini disini semua Ini luar biasa Batas negeri Ini ya Dapet piagam juga Ini Ini piagam penghargaan Kepada Yanto Batman Telah menginjakkan Vispa saudara Di aspal Kota kami Merauke Ujung timur Indonesia Semoga Tali silaturahmi Dan persaudaraan ini Bisa terjalin dengan erat Wih Dan sekarang Sudah berada di rumah Berarti Akhirnya saya langsung lanjut Ke proses pemasangan ya Proses pemasangan cakram Dari Pak Yanto Model terbaru ini Tidak mengalami Gendala apapun Karena memang Sudah didesain PNP Alias Plug and Play Jadi kalian Tinggal Beli Langsung pasang Beli langsung pasang Jadi tidak ada Keubahan apapun Ketika proses pemasangan Tidak menemui Kendala yang berarti Alias Gampang banget ya Tinggal dicopot Yang lama Langsung dipasang Yang baru Itu udah langsung Gas jalan Nah Dan sekarang Saya akan ngomongin Kenapa kok saya Ganti cakram ya Menggunakan cakram Yang sekarang Model baru Dan kenapa Yang lama Saya ganti ya Oke Akan saya jelaskan Sambil melihat Barangnya Nah ini adalah Cakram saya Yang lama ya Sekarang sudah Saya lepas Sedangkan saya Sekarang pasang Cakram yang baru Sudah terpasang Di Vespa saya Saya akan ngomongin Cakram ini sebentar ya Ini tidak bermasalah Sebenarnya bro ya Jadi masih utuh Masih bisa dipakai Sampai sekarang itu Masih bisa dipakai Dan aman Sehat walafiat Tidak ada trouble Apapun ya Sudah saya bawa ke Kalimantan Turing ke Kalimantan Sampai Turing ke NTT Sampai ke perbatasan Timor Resti Ini aman banget Baik untuk Jalanan bergerunjal Jalanan pepatuan Sampai jalanan aspal Ini aman banget Jadi tidak masalah Cuma ada satu Kelemahan cakram ini ya Yaitu apa Ini bro Di sini bro Jadi di sini Kelemahannya di sini Patokannya yang ini ya Ini sekarang saya sudah Memakai cakram yang Sekarang diperbarui ya Model terbaru ya Nah kalau kalian melihat Harusnya Vespa Standar Tanpa cakram Itu harusnya Kan ininya center Ini shock breaker ya Shock breaker depan Terus ini Garpu Ya forek Dan ini adalah Pier belakang Jadi ini Vespa saya ini Mengadopsi Sistem 3 kaki 3 kaki Garpu depan ya Kalau PX itu kan 2 kaki ya Shock breaker dan Piernya langsung menjadi Satu Sedangkan ini Foreknya ya Kalau PX ya Tapi kalau Jenis-jenis Di bawah PX itu kan Masih mengadopsi 3 kaki Istilahnya ya Vespa 3 kaki Jadi ini shock absorbernya Sendiri Terus Pernya dibisah Sendiri Nah ini Kalau pakai cakram yang lama Itu jaraknya Itu menggang Bro ya Menggang Harusnya kan center Seperti ini ya Jarak antara Shock absorber Terus garpu Terus Per Itu kan harusnya center Lurus Seperti ini Harusnya ya Menuruti Vespa standar Itu harusnya Seperti ini Nah tapi Karena cakram Yang saya pakai Pertama kali Itu adalah Versi lama Atau model Pertama kali Pak Yanto bikin ya Oh ya dan Sekedar informasi Pak Yanto adalah Orang yang pertama kali Membuat cakram Di Vespa tua Cakram dengan model Forek 3 kaki Seperti ini ya bro ya Kalau forek 2 kaki Seperti PX itu Udah ada Sejak dari Itali pun Bawaannya udah ada ya Tapi kalau untuk cakram Dengan model 3 kaki Seperti ini Itu adalah Pak Yanto yang pertama kali Bikin di Indonesia ya Jadi Cakram yang saya pakai Itu adalah Termasuk model lama Atau model awas Jadi masih belum sempurna Ketika dipasang Nanti shockbreaker ini Shockbreaker ini Jadi agak keluar Ke sini Ke sebelah sini ya Ini shockbreakernya Keluar ke sebelah sini Terus nanti PIR-nya Ini juga agak keluar Ke sebelah sini Jadi lebih modot Keluar ya Nah itu Kelemahannya Cuma itu saja Kelemahannya ya Itu Makanya Kenapa saya ganti Menggunakan desain Cakram terbaru SU Gensi Sekarang Ini sudah terpasang Cakram yang terbaru Dari Pak Yanto Dan seperti yang kalian lihat Sekarang sudah Center sudah lurus Tidak modot lagi Dilihat pun Enak gitu loh Tidak modot Keluar gitu loh Nah itu Alasannya seperti itu Jadi bukan karena rusak Tapi memang Karena model yang sekarang itu Diperbarui Dan ini sudah Saya pasang semua ya Ini ya Semua ini baru ya Ini Kecuali ini ya Kecuali kaliper rem Ini saya pakai yang lama Karena kenapa Ini sebenarnya Saya dapat yang baru Dari Pak Yanto ya Ini dapat kaliper Baru dari Pak Yanto Ya Sebenarnya tadi Kalau kalian beli cakram Itu sudah satu set ya Sudah termasuk Piringan cakramnya Sudah termasuk Tromolnya Sudah termasuk Pala babinya Sudah termasuk Ini tutup Pala babinya Terus sudah termasuk Kalipernya Itu ya Kalau kalian beli cakram Di Pak Yanto Sudah dapat satu set Tinggal plug and play Tinggal pasang Tapi kenapa ini Nggak saya pasang Karena saya nggak suka Warnanya bro Ini lainnya Warnanya biru Sama hitam Masa ini Ada oranye Kayak gini ya Waduh Rasanya gila nih banget Jadi saya akhirnya Mengadopsi Kaliper yang lama Karena ini Kaliper yang lama Juga masih Enak kok ya Masih enak dipakai Yaudah saya pakai aja Gitu loh Ini buat Jaga-jaga Cadangan Look at the Piu Piu-piu Gondolmu Ampleku ini Dan akhirnya Saya naik juga Ini Vespa ini ya Setelah beberapa hari Tertunda Karena beberapa Kesibukan Dan karena Kondisi cuaca Hujan juga Luar biasa Jadi video ini Dirangkum Dalam beberapa hari Sebenarnya bro Nggak satu hari Jadi ya Oke Impresi pertama Naik motor ini Setelah dipasangin Cakram baru Ya enak-enak aja ya Bahkan pakai cakram Yang lama juga Enak banget nih Apalagi sekarang Yang baru Wes Pokoknya luar biasa Oke lah Joss Gondol Kotos-kotos Bablas Ang ini Oke Wes Pokoknya Ini luar biasa Dan bagi kalian Mungkin nanti ada yang Kepo-kepo Tanya-tanya Bang kenapa kok Nggak coba Itu Vespa Dua tak injeksinya Tempatnya Pak Yanto Itu nanti kapan-kapan Akan saya coba bro ya Tapi bukan kali ini ya Mungkin nanti Habis lebaran Saya mungkin kesana lagi Dan akan saya coba Motornya Yang Dua tak injeksi Vespa Pertama satu-satunya Di Indonesia Haha Oke Oke guys Mungkin karena memang Hanya ini video Yang saya punya kali ini Maka akan saya Akhirin dulu videonya Sampai disini Dan jangan lupa Jika kalian suka Video-video seperti ini Jangan lupa di like Share Comment Tidak ada Wah lah Tidak ada kamera depan Mana yang diurang ini Didu Didu Yang didu Gak ada Tau 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 Tau